Ini hanya buat Anda yang mau berusaha Bukan Anda yang pengen hasil instan Yang mau instan, skip aja video ini Tapi kalau Anda mau berusaha secara lahir dan batin dengan membaca 70 kali dikir ini Maka insya Allah pitenilah rezeki Anda meroket dengan cara Allah SWT Simak dan ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir Jangan di skip supaya dapat pemahaman yang komplit Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'du Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari sahabat semuanya yang ada di seluruh dunia Dari Indonesia, Singapura, Malaysia sampai dengan Saudi Arabia Atau dari negara mana lagi silahkan di komen ya Nah, mari awali pertemuan ini dengan mengikuti firman Allah Allah yang punya langit dunia dan seisinya berfirman Bersyukurlah kepadaku, niscaya akanku tambah nikmat kepadamu Kalau kita mau ditambah nikmatnya, tambah bahagia hidupnya, tambah rezekinya, tambah berkah semuanya Maka jadilah orang yang bersyukur Bagaimana caranya bersyukur? Wa kulil hamdulillah Mari bersama-sama kita mengucapkan kalimatul tahmid Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasul Muhammad SAW Semoga kita semua ini Semua jamaah majelis taman surga Yang sedang menyaksikan video ini Dicatat sebagai hamba-hamba Allah Yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Sempatkanlah baca zikir ini 70 kali Maka insya Allah bidnillah Bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir Memohon kepada Allah Yang punya langit dunia dan seisinya Yang maha kaya dari segala yang kaya Yaitu Allah SWT Baik sahabat-sahabat syurga Simak video ini dari awal sampai akhir Supaya sahabat dapat pemahaman yang komplit Mengenai hal ini Dan silahkan buat sahabat-sahabat Jangan lupa untuk menuliskan dulu doa-doa terbaik Anda Di kolom komentar yang ada di bawah video ini sekarang Caranya bagaimana Pak Nafi Caranya adalah tuliskan Hamdalah dulu Kemudian tuliskan Basmalah Setelah itu tuliskan Solawat Dan setelah itu baru Anda Menuliskan doa-doa terbaik Anda Kalau sudah selesai Anda sudah yakin Baca basmalah Lalu diposting Dan mari sahabat taman surga Yang menyaksikan video ini Kita aminkan doa-doa sahabat taman surga Yang sudah diposting tadi Mari kita aminkan bersama-sama Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Semoga engkau kabulkan Semua doa-doa sahabat taman surga Yang sudah dituliskan di kolom komentar Pada semua video yang ada di channel youtube taman surga ini Amin Ya Rabbal Alamin Baik sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Spesial buat Anda Yang baru saja bertemu dengan channel ini Dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami Langsung subscribe dulu ya Tekan tulisan subscribe warna merah di bawah video ini Dan bantu juga sahabat Untuk share video ini Kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini Karena nanti kalau ada orang yang mendapatkan hidayah Dengan wasilah Anda share videonya ini Maka Anda mendapatkan pahala jariahnya Yaitu dapat pahala yang sama seperti yang dikerjakan orang tadi Tanpa mengurangi pahala mereka Oke langsung saja simak sahabat taman surga Sahabat yang dimuliakan Allah Ketika Anda sudah bekerja Berikhtiar tetapi belum mendapatkan hasil Lalu Anda berkutat di hal yang itu-itu saja Masalah banyak tidak bisa keluar Ibaratnya seperti Anda berada di dalam hutan Dan Anda tersesat di dalamnya Anda berusaha untuk keluar Tapi karena salah jalannya Maka yang terjadi Anda malah terperosok masuk ke dalam hutan Nah Oleh karena itu sahabat taman surga Anda harus memiliki yang namanya panduan Supaya Anda bisa keluar dari hutan Menemukan arah yang tepat untuk keluar dari hutan Apa itu Anda membutuhkan yang namanya kompas Dan juga peta Nah Ketika Anda sudah punya petanya Ketika Anda sudah punya kompasnya Belum tentu juga Anda bisa keluar Kenapa? Karena Anda belum tahu cara menggunakannya Makanya supaya Anda tahu caranya Maka Anda harus tahu ilmunya Nah disini yang penting sahabat taman surga Terkadang kita sering mengeluh dengan apa yang kita alami dalam hidup kita Sedangkan kita sendiri tidak tahu caranya bagaimana untuk keluar Karena kita tidak tahu ilmunya Nah Mulai karena itu sahabat taman surga Mulai sekarang mari kita cari ilmunya Perbanyak mengaji sahabat taman surga Di majlis-majlis yang ada di dekat-dekat saudara Anda bertemu dengan orang-orang soleh untuk mencari petunjuknya Selain itu Anda juga secara lahirnya Anda juga berusaha Belajar ilmu-ilmu baru yang Anda belum tahu Karena dengan Anda belajar ilmu yang baru Maka potensi peluang di situ akan Allah angkat derajatnya Nah sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Nah disini sahabat taman surga Ada sebuah hadis yang diriwayakan oleh imam muslim Yang bersumber dari sahabat Abu Dhar radiyallahu anhu Ia berkata Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa mengerjakan kebaikan Maka dia mendapat pahala Sepuluh kali lipat atau lebih dari itu Catat Barang siapa melakukan suatu kebaikan Maupun besar maupun kecil Maka sama semuanya dapat balasan Sampai sepuluh kali lipat Atau bahkan lebih Barang siapa melakukan keburukan Maka balasannya keburukan yang sama Seperti itu juga Atau aku akan mengampuni Kalau kita melakukan dosa Maka dosa itu akan menghantui kita Maka akan mendatangi kita Dan membuat hidup kita sulit Sesuai dengan dosa yang kita lakukan Atau Allah akan mengampuni dosa anda Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal Nisaya aku akan mendekat kepadanya sehasta Barang siapa ada manusia Yang mendekat kepada Allah Sejengkal Sejengkal itu nih Sejari tangan Maka Allah akan mendekat sehasta Sehasta itu dari sini Hasta itu kaki apa tangan ya Kalau tidak tangan ya Kaki ya Nah kemudian berikutnya sahabat Barang siapa mendekat kepadaku sehasta Nisaya aku akan mendekat kepadanya sedepa Barang siapa yang mendekatnya sehasta Maka Allah akan mendekatnya sedepa Kalau sehasta itu segini Maka sedepa itu adalah segini Nah ini Begitu ya Kemudian lanjut Barang siapa datang kepadaku dengan berjalan Nisaya aku akan mendatanginya dengan berlari Kalau ada manusia yang mendatangi Allah Dengan cara berjalan menuju kepada Allah Maka Allah akan membalasnya Dengan berlari menuju dia Barang siapa menemui aku dengan membawa Kesalahan hampir sepenuh bumi Barang siapa ada manusia yang datang menemui Allah Dengan kesalahan meh kebaksa bumi Asalkan ia tidak menyekutukan sesuatu denganku Asalkan tidak menyekutukan dengan Allah Tentu aku akan menemuinya Maka Allah akan menemuinya Dengan ampunan sebanyak kesalahan yang dilakukan Meskipun kesalahannya hampir sebesar bumi Maka Allah akan menerima tobatnya Dan mengampuni dosanya Asalkan tidak menyekutukan Allah Nah sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Barang siapa yang mendekati Allah dengan usaha Maka Allah akan mendekati dengan usaha Yang lebih dari yang diusahakan oleh hambanya Oleh karena itu Allah berfirman Fadzkuruni azkurkum Bersyukur Allah Ingatlah mohon maaf Fadzkuruni azkurkum Ingatlah kepadaku Aku ingat pula kepadamu Barang siapa yang ingin diingat Allah Maka hendaknya ia mengingat Allah Dan salah satu cara untuk mengingat Allah adalah Dengan cara sholat Dengan cara berlikir Dengan cara berdoa Dengan cara mengaji baca Quran Dan sebagainya Nah sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Ada amalan yang bisa Anda amalkan Apa itu amalannya? Amalannya membaca dikir ini 70 kali Sebagai wasilah atau jalan Memohon kepada Allah SWT Agar kita diampuni oleh Allah SWT Karena tadi disampaikan Semua dosa-dosa itu akan mendapatkan Ganjarannya Kebaikan akan dibalas Sampai berapa tadi balasannya? Sampai 10 kali lipat atau lebih Dan barang siapa yang berdosa Maka dia juga akan mendapatkan Balasannya Nah sahabat yang dimuliakan Allah Salah satu yang menyebabkan kita tersesat Di dalam hutan yang gelap Yang membuat kita sulit keluar itu adalah Dosa-dosa yang kita lakukan Maka cara yang paling tepat Bukan paling tepat ya Cara yang tepat Karena banyak caranya ya Salah satu caranya adalah kita Memohon ampun kepada Allah SWT Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Abu Hurairah RA Berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Wawlahi demi Allah Inni la astaghfirullah Hawa atubu ilaih Sungguh aku benar-benar beristighfar Dan bertobat kepada Allah Fil yaumi aktaro min sab'ina marroh Lebih dari 70 kali dalam sehari Rawahul Bukhari Hadis riwayat Imam Bukhari Allah SWT Menganjurkan kepada orang-orang Yang berdosa itu untuk bertobat Karena Allah akan mengampuni Nah oleh karena itu Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Dan mohonlah ampun kepada Allah Sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi maha penyayang Al-Quran Surat An-Nisa ayat 106 Kalau kita memiliki dosa Meskipun dosa kita sepenuh bumi Asalkan Anda mau bertobat Dan Anda tidak menyekutukan Allah Maka Allah akan mendatangimu Menemuimu Dan mengampuni dosamu Dan salah satu cara yang bisa dikunakan Untuk beristighfar bertobat adalah Mengucapkan Astagfirullah Dibaca sebanyak 70 kali Kapan Pak Nafis bacanya Anda bisa membacanya Setiap selesai sholat fardu Anda bisa membacanya Setiap selesai sholat sunnah Anda bisa membacanya Di waktu-waktu Anda ingin membacanya Contoh di waktu luang Sedang duduk di sofa Sedang nyaman Ayo ambil tasbehnya Atau tasbeh digitalnya Atau gunakan handphone Install tasbeh digital di handphone Atau ditung manual Boleh Baca Astagfirullah Hawa'atubu'ilai Astagfirullah Hawa'atubu'ilai Astagfirullah Hawa'atubu'ilai Maka dengan kita memohon Ampun kepada Allah Dengan kita senantiasa beristighfar Maka insya Allah Rezeki kita dilancarkan Kita akan diberikan petunjuk Berupa kompas Peta Dan ilmu Untuk mempelajarinya Sehingga Dengan wasilah itu Kita bisa keluar dari hutan Belantara yang lebat tadi Dan kita keluar dari masalah Dapat rezeki yang lancar Dan sebagainya Oke sahabat Taman Surga Amalkan Mulai sekarang Praktekan Semoga Allah SWT Memberimu hidayah Semangat Bantu share video ini Kepada sanak keluarga Yang butuh informasi ini Dan sahabat Taman Surga Jangan lupa Untuk menonton video-video kami Yang lain Ada 3000 lebih video kami Di channel Youtube Taman Surga ini Sampai ketemu pada video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh